hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya lagi disinilah di channel kita ini Oke sekarang kita akan ya memperbanyak lagi ya dengan stek ya khususnya stek Oke ini kita punya bahan namanya sakura mikro ya sakura mikro mungkin sudah banyak yang tahu dengan ciri daun yang seperti ini ya oke daunnya seperti ini ciri-cirinya habis dia memiliki bunga kalau masih kuncup seperti ini ya dan kalau nya dia berbunga jadi seperti ini bunganya oke nah lumayan cukup indah ya bahkan ini eh belum dijadikan bongsai saja sudah sudah lumayan dan daya tarik ini cukup-cukup tinggi ya dan juga kalau yang untuk batang ya batang dia seperti ini batangnya ya jadi hampir sama seperti kimeng ya ini ada kita bandingkan dengan kimeng nah ini batangnya seperti seperti ini ya untuk kimeng jadi hampir sama ya kalau struktur batangnya dengan kimeng jadi lalu bagaimana caranya menyeteknya ya hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah sebelum kita setek ya biasanya kan yang seperti ya pada umumnya kita lakukan pemotongan ya dahannya kita potong ya kita potong pakai gunting habis itu kita tancap cuma disini ya saya akan bongkar sedikit ya rahasanya agar setekan itu bisa tumbuh ya di banyak kita yang kita setek itu tidak tidak mati itu ialah dengan cara melakukan penyeprayan ya jadi eh untuk indukannya ya sebelum kita potong kita lakukan penyeprayan sepray ya spray air pagi dan sore ya pada batangnya ini pada batangnya kita kita lakukan penyeprayan itu biasanya dilakukan kurang lebih dua minggu ya setelah kita sepray biasanya dia akan tumbuh ya tumbuh akar ya pada batang seperti ini ya Nah ini kan ada tumbuh ya sedikit ya Nah maka yang saya katakan tadi ya batang ini hampir mirip dengan kimeng jadi ya memang seperti itu ya apabila apa kita sepray ya dia akan mengeluarkan akar sama juga seperti kimeng juga ya kalau ini kita sepray dia akan menumbuhkan belakar pada batang jadi seperti ini ya tetapi ini ya biasanya besarnya sampai segini saja kalau nya kita berhenti melakukan penyeprayan biasanya dia akan kering ya tidak seperti kimeng dia akan berusaha tumbuh ya tumbuh akarnya menjulur sampai ke bawah tapi kalau ini untuk sakura ya sakura mikro ini dia sudah seperti ini saja bahkan kalau kita terus dia akan menggumpal habis itu kalau nya kita lakukan berhenti menyiram dia akan kering sendiri dan lepas sendiri nah jadi seperti itu ya setelah kita lakukan penyeprayan ya selama dua minggu baru kita lakukan pemotongan ya pemotongan nah sekitar segini lalu kita kurangi daunnya ya jadi bentuknya seperti ini ya Oke ini yang yang sudah saya potong ya Nah jadi seperti ini ya entah itu dia mau berbunga ataupun tidak ya itu terserah saja yang penting kita lakukan pemotongan seperti ini ya Nah ini kan ada tumbuh akarnya jadi rencana ini akan saya tanam setinggi setinggi ini ya setinggi ini nah seperti ini nanti dan ini akan saya timbun akarnya ya di sini juga sebenarnya ada akar ya cuma karena saya mungkin terburu-buru jadi lepas semua akarnya jadi kita harus berhati-hati juga agar akarnya tidak tidak lepas ya oke kalaunya itu ada bunga ya ada bunga seperti ini diharapkan kita kita buang dulu bunganya ya apalagi kalau ada buah ya ini sakura mikro ini biasanya ke apa setelah dia berbunga dia akan menumbuhkan buah seperti ini ya ini ada buahnya buahnya kemerah-merahan tapi kalau nya untuk eh pertama ya seperti buah pada umumnya hijau dulu baru nanti oran baru dia akan memerah seperti ini oke jadi setelah kita potong ya kita kurangi daunnya jadi seperti ini ya kalau nya untuk bongsai ya kita usahakan ya kita cari dahan yang bagus ya seperti ini ya habis itu kita kira-kira aja seperti apa oke kalau kita lakukan penanaman ya penanaman oke untuk penanaman seperti biasa juga pada umumnya ya cuma kebiasaan saya kalau nya kita melakukan penyetek ya kalau pengalaman saya saya menggunakan tanah biasa aja tidak menggunakan campuran pupuk ataupun apa karena itu mengganggu akarnya itu nanti ya jadi saya menggunakan tanah-tanah biasa ya tanah-tanah biasa seperti ini ya habis itu saya eh saya saya tuangkan ya lah kita anu ya tetapi eh disini lagi ya misalnya ini sudah penuh kita tidak tidak usah menekan pakai tangan ini cuma kita cukup goyang-goyangkan saja seperti ini ya agar tanahnya itu tetap gembur jadi itu untuk mempermudah akarnya itu nanti ya penyebaran akarnya soalnya itu kan akarnya masih yang tumbuh itu itu kan akarnya masih gimana ya masih muda jadi masih belum belum terlalu kuat nah lalu setelah kayak seperti ini kita carikan ini batang ya batang entah itu apa apakah kita buat lubang ya jadi bukan dari steknya yang langsung kita tusuk ke bawah tapi kita buatkan lubang saja seperti ini nah ini stekan kimeng ya yang sudah kita potong jadi kita tancapkan seperti ini ya sudah seperti ini lalu kita lakukan penyiraman lalu eh setelah ini ya kita tempatkan pada tempat yang yang teduh ya tapi eh tetap eh terdapat cahaya ya usahakan jangan di dalam ruangan ya tapi di di luar ruangan paling bagus sebenarnya di di bawah pohon kalau ada pohon besar nah dibawahnya itu lebih lebih bagus karena lebih sejuk jadi seperti ini lalu kita kita lakukan penyiraman ya penyiraman itu eh kalaunya saja ya biasanya untuk pertama tanam saya siram habis itu penyiramannya lagi untuk berikutnya apabila tanahnya ini sudah mulai terlihat kering ya karena lihat tanah di luarnya terlihat kering baru kita siram kalaunya tidak kering ya tidak usah kita lakukan penyiraman begitu eh habis itu eh kalaunya terdapat hujan ya hujan ini hujan biasanya kan misal kita menyerang menyetek itu kena hujan kita biarkan saja tidak jadi masalah itu kalaunya anu hujan yang penting karena kita tidak menekan tanah ya tenahnya ini maka di tanahnya ini sudah cukup gumbur dan juga dia air itu langsung turun ke bawah juga dia soalnya ini masih masih poros ya masih tidak tergenang air masalahnya kalau nyakit kita tidak menekannya seperti itu nah kalau nya sudah seperti ini ya saya saya perkirakan ini ya sudah 98% pasti hidup ya soalnya eh mulai dari awal ya pada indukan kita lakukan penyeprayan itu sudah 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 mengeluarkan akar seperti ini ya nah ini ini adalah salah satu contoh saja ini kan sudah mengeluarkan akar jadi kita tinggal meneruskan aja lagi tinggal kita potong habis itu kita tancap kayak tadi ya yang penting sesuai dengan aturannya ya habis itu kalau nya media media tanah ini tadi usahakan tanah biasa ya agar tidak terlalu panas ya masalah kalau kita campur pupuk ya itu yang bisa menyebabkan agak panas sedikit buat tanaman setekan ya kecuali ini sudah kita pastikan berakar baru kita lakukan pemupukan jadi seperti ya seperti itulah begitu ya untuk untuk apa penyetekan pada sakura lokal sakura lokal ini banyak ya banyak-banyak cara untuk banyak-banyak bisa juga dengan biji ya seperti ini nah ini ada biji yang jatuh ya Nah kita bisa menanamnya cara menanamnya kalau untuk dari biji kita kita kupas dulu ya kita kupas ini kulitnya baru nanti ada biji ya biji nah biji seperti ini ini di dalam di dalam anunya nih ya yang merahnya ini nah ini kan yang biji merahnya ya di dalam ini ada biji seperti ini ini bisa kita jemur dulu ya eh cukup setengah hari aja atau tidak perlu kita jemur juga bisa lalu kita tanam ini dapat hidup ya cuma ya lumayan agak lama lah untuk sampai bertunas ya yang makan waktu satu bulan ya ya itu untuk kalau menanam secara biji ya yang pasti kita jemur dulu ya habis kita jemur kalau nya kita mau menanam kita rendam dulu pakai air ya rendam ya paling bagus itu kita rendam itu ya satu malam ya kalau untuk biji baru kita tanam seperti itu untuk biji oke habis itu eh ada pula cara untuk memperbanyak yaitu kita mengambil anakan ya anakannya misalnya kayak ini kan nah ini kan ada ada tumbuh ada berapa tumbuh di satu dua ada tiga jadi kita bisa memisah ibaratnya kita lakukan pemisahan rumpun itu bisa juga jadi bentuknya nanti bisa seperti ini ini saya ada punya contoh ya ini dari pemisahan nah ini bisa juga dilakukan bahkan ini lebih cepat ya tetapi ini dengan catatan bahwa kita harus membongkar medianya ini kita bongkar medianya lalu kita kita pisahkan rumpunnya seperti ini ini pun bisa juga yang kita lakukan ya Hai seperti ini misahan rumpun Hai habis itu ada juga teknik ya teknik runtukan juga ini bisa ya soalnya ini mudah berakar juga seperti kimeng juga bentuk batang bisa kita runtuhkan seperti ini ya kita runtuhkan habis itu kita beri tanah di sini nanti dia akan eh apa berakar ya baru kita potong dan kita ambil nah bisa juga seperti itu cuma ya langkah yang paling mudah ya kita lakukan penyetekannya penyetekan bisa langsung juga disetek potong langsung tancap juga bisa tetapi ya saran saya ya lebih bagus kita lakukan penyeprayan dulu ya selama dua minggu itu kita lakukan sepray ya Hai nah apa sudah kita lakukan sepray biasanya ya tanaman sakura ini pasti dia akan mengeluarkan anu ini bunga itu yang menyebabkan kita kadang kita enggan untuk memotong ya padahal sudah keluar akar ya karena bunganya cukup indah nah kalau sudah keluar akar seperti ini baru kita potong oke jadi penanamannya seperti itu saja ya tidak terlalu sulit ya untuk penyetekannya yang penting kalau sudah kita supply dia pasti akan keluar akar lalu kita potong kita tancap kita kurangi daunnya kita tempatkan di tempat yang tetuh beres sudah dan usahakan jangan terkena matahari langsung ya oke dan juga eh kita menggunakan media tanah yang biasa itu sudah lebih dari cukup jadi kita tinggal tunggu aja lagi eh palingan ini satu bulan sudah sudah mulai rimbun dia usia satu bulan sudah mulai rimbun Oke sampai disitu dulu ya apabila ada kritik saran ataupun komentar silahkan ditulis di komentar ataupun pertanyaan ataupun caranya ya oke dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya untuk mendukung channel ini ya dan juga tanda like-nya seperti ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati